Pahri Padilah Khalis, selaku Ketua DPC Persatuan Pencah Silat Indonesia Kecamatan Jatinangor, mensyukuri bahwa kiprah pencah silat di Jatinangor sudah mulai hidup kembali. Kendati demikian, kegiatan ini dalam rangka mewujudkan sumedang pusir budaya. Maka dengan adanya kegiatan Ramadan Kultur Festival Jatinangor, dipadukan dengan seni dan budaya ini adalah inovasi yang bagus. Pertama mungkin Alhamdulillah, masih syukur saya banyakan kepada Rasulullah S.W.T. Pertama Alhamdulillah mungkin kiprah pencah silat di Jatinangor sekarang sudah mulai hidup kembali. Dalam rangka mewujudkan program Pemda Sumedang sebagai pusir budaya Sunda. Nah sekarang mungkin dimulai dari gerbangnya, yaitu Jatinangor. Khususnya di bidang pencah silat. Jadi ada sebuah apoturasi mungkin ya di kegiatan Ramadan Principal kali ini. Meskipun basicnya kegiatannya religi, tapi diselipkan juga nilai-nilai budayanya seperti salah satunya mungkin dengan adanya tadi tampilan pencah silat dan sebetulnya banyak juga kesenian-kesenian yang lain kayak gitu. Tadi tampilan-tampilan di beberapa pegurun itu akan melihatnya gimana nih untuk masa depan pencah silat di Kecamatan Jatinangor. Nah untuk hal itu mungkin ini sebagai investasi gitu untuk saya melihat tadi dari berbagai macam kalangan dari anak-anak, remaja sampai dewasa justru ini sebagai modal kita gitu. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Ramadan Festival kali ini dan mudah-mudahan dengan adanya struktur baru kepengurusan DPC PPSC Kecamatan Jatinangor dapat meningkatkan kembali gairah hasanah pencah silat di Jatinangor. Sementara itu menurut salah satu tokoh rakyat Jatinangor bersatu, Suryana, sapaannya Abah Sinuhun mengatakan, dengan adanya perpaduan Ramadan Kultur Festival dengan seni dan budaya ini sangat baik sekali. Ditambah lagi, panitia menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sangat ketat, karena kita ketahui pandemi COVID-19 belum berakhir. Abah Sinuhun berharap, kedepannya setelah wabah pandemi COVID-19 berakhir, kegiatan seni dan budaya semakin maju dan perekonomian UMKM semakin pulih. Sementara ini, untuk peningkatan kapasitas UMKM di gelar acara ini, pandangan menurut warga ini, bagaimana ini? Ya, mereka mungkin sangat benar, karena bisa memakan usahanya di acara Bajar Ramadhani. Harapan warga gimana nih? Ya, mudah-mudahan ke depannya setelah pandemi tidak ada, semakin terus berkelanjutan, sehingga UMKM di Jatinangor ada kemajuan ke depannya. Apa yang mau disampaikan nih buat warga Jatinangor? Ya, untuk warga Jatinangor, ayo sama-sama kita dukung acara ini, apalagi acara ini, acara seni kreasi yang ada di Jatinangor bermunculan dengan adanya acara ini. Demikian, Iwan Ingking melaporkan.